Media Inggris soroti tandukan Maud Elkan Baggar di laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Taiwan U23. Informasi selanjutnya, pelatih Taiwan bingung pilih pemain terbaik Timnas Indonesia U23. Dan yang terakhir, bukti Timnas Indonesia naik level adalah buah manis proyek menjanjikan Garuda ala Sintayong. Media Inggris TWTD menyeroti tandukan Maud Elkan Baggar saat membantu Timnas Indonesia U23 membantai Timnas Taiwan U23-90. Mereka juga menyeroti performa back in sweet tone itu yang langsung moncer saat tampil di level kelompok umur. Elkan tampil penuh kalau Timnas Indonesia membantai Taiwan U23-9 gol tak berbalas di laga kualifikasi Piala Asia U23 2024. Duel itu berlangsung di Stadion Manahan Kota Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 9 September 2023 malam. Dalam skema 4-4-2 racikan Sintayong, Elkan berdua dengan Rizky Rido selaku kapten kesebelasan di jantung pertahanan Garuda muda. Penampilannya patut diacungi jempol karena solid mengawal pertahanan Timnas Indonesia U23. Selain Ciamik dalam bertahan, Elkan juga turut membantu lini serang pemain berpostur jangkung ini menjadi salah satu pencetak gol Indonesia ke gawang Taiwan. Berawal dari situasi sepak pojok, pemain berusia 20 tahun itu menanduk umpan Arkan Fikri di menit ke-56. Gol tersebut langsung menuai sorotan dari media Inggris TWTD. Back tengah The Blues, yaitu julukan dari Ipswiton, Elkan Beckett mencetak gol saat tim U23 Indonesia mengalahkan Taiwan 9-0 dalam laga grup kualifikasi PL Asia U23 2024 pertama mereka di Stadion Manahan di Surakarta sore kemarin. Kata TWTD pada minggu 10 September. Beckett menyundul gol ke-6 pada menit ke-56 dan timnya menambahkan 3 gol lagi sebelum akhir. Lanjut media itu. TWTD juga salut Elkan mampu menerahkan performa APIC di debut perdanaannya bersama kelompok umur U23 tersebut. Menurut media itu, Indonesia bisa merebut tiket Olimpia de Paris 2024 di putaran final PL Asia U23 yang akan berguli di kotar tahun depan. Pemain berusia 20 tahun ini menempatkan caps pertamanya di level U23 setelah keluar dari squad penuh. Dengan Indonesia yang bertujuan untuk lolos ke piala final piala Asia U23 di kotar. Kemudian timnas Indonesia U23 berpotensi ke Olimpia de Paris dengan 3 tim teratas di final untuk mendapatkan tiket perjalanan ke Perancis kata media tersebut. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Pelatih timnas Taiwan U23, Seng Taylin, menilai timnas Indonesia U23 dihuni pemain-pemain terbaik sehingga ia tidak bisa menentukan satu bintang di squad Garuda Muda. Taylin yang merupakan pelatihannya squad berjiruk The Blue Wings mendapatkan hasil yang mengecewakan di kualifikasi piala Asia U23. Setelah kalah kosong pada di Turkmenistan, anak asuhnya dihajar Indonesia 09 di Stadion Manahan Solo pada Sabtu. Ketika mendapatkan pertanyaan mengenai pemain terbaiknya di timnas Indonesia U23, Taylin pun tak menjawab secara gamblang. Semua pemain memberikan pelawanan yang sangat baik sehingga sulit menentukan siapa yang terbaik kata Taylin dalam konferensi Paris. Dari 9 gol yang bersarang di gawang Taiwan, 7 diantaranya dibuat pemain yang berbeda. Satu-satunya pemain Indonesia yang mencetak lebih dari satu gol adalah Marcelino Ferdinand. Terlepas dari hasil buruk yang dialami oleh Taiwan, Taylin tetap berusaha mencoba mengambil sisi positif. Ya, berharap timnas Taiwan bisa belajar dari kekalahan dari skuad Indonesia yang benar-benar menyulitkan tim asuhannya itu. Taylin mengakui kesalahan-kesalahan pada awal laga membuat timnas Taiwan U23 tak bisa berkutip. Kami menghadapi pertandingan yang sangat berat, tapi ini menjadi pengalaman yang luar biasa untuk kami. Jadi kami mendoakan Indonesia untuk bisa menjadi juara grup kata Taylin. Ya, kekalahan dari Indonesia membuat Taiwan menjadi salah satu di antara 10 kesebelasan yang sudah dipastikan tersingkir dari perebutan tiket menuju Piala Asia U23 2024. Dan di informasi yang terakhir, timnas sepak bola Indonesia terlihat semakin maik kelas baik ditinjau dari skema permainan, kualitas skuad, dan mentalitas pemain. Dari skema pemainan, para pemain timnas Indonesia perlahan namun pasti sudah cukup dalam untuk memainkan bola dengan cara umpan 1-2 sentuhan. Ya, kualitas skuad yang dimiliki timnas Indonesia juga makin mempunyi baik level usia tim senior ataupun U23. Mentalitas dan kondisi fisik para pemain Garuda juga seperti semakin baik pada saat ini. Hal itu ditunjukkan oleh para pemain timnas Indonesia saat berlagai di atas lapangan, di mana kerja keras dan stamina prima mampu diperlihatkan pemain timnas Indonesia sepanjang laga 90 menit. Ya, perkembangan yang ditunjukkan timnas Indonesia saat ini jelas tak bisa dilepaskan dari tangan dingin Shin Taeyong. Sejak dipercaya menangani timnas Indonesia pada akhir tahun 2019 silam, berbagai sentuhan dilakukan Shin Taeyong. Meskipun tidak selalu berujung dengan rayahan gelar, tapi perkembangan positif jelas terlihat dari perkembangan timnas Indonesia dari waktu ke waktu. Sebagai mana misal level timnas Indonesia senior yang perlahan terus merangkak posisinya di ranking FIFA saat bermain melawan tim yang lebih kuat ataupun memiliki peringkat FIFA lebih baik, timnas Indonesia terlihat tidak pernah gentar di atas lapangan. Laga melawan Argentina, Kurakakau, Burundi, sampai teranyar Turkmenistan menjadi contohnya. Para pemain Garuda mampu memperlihatkan daya juang yang bagus untuk mengimbangi lawan-lawannya ini. Beberapa hasil positif pun akhirnya diraih Garuda, hingga kini berhak bercokol di urutan ke-147 setelah terpuruk di peringkat FIFA. Timnas Indonesia juga mampu meloloskan diri untuk berlaga di Piala Asia 2023 pada awal tahun depan. Lalu timnas Indonesia level usia 23 juga terus menunjukkan kematangannya dalam bermain, kualitas pemain dan kedalaman skuad yang dimiliki timnas Indonesia U23 benar-benar luar biasa saat ini. Hal itu bisa dilihat dari kondisi skuad timnas U23 Indonesia yang kini berjuang di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Bajaritas pemain yang menghuni skuad Garuda muda merupakan pemain yang sudah kenyang pengalaman main di level senior. Tak sedikit juga pemain abort yang menghiasi skuad Garuda muda di mana mereka tengah berkarir di luar negeri. Permainan Garuda muda yang makin dewasa seakan menjadi sinyal positif bagi masa depan Indonesia. Dan sekali lagi apresiasi memang layak diberikan kepada Sinteyong atas kerja kerasnya selama menangani timnas Indonesia. Sepertinya yang dijelaskan tadi perkembangan positif yang dirasakan timnas Indonesia tak bisa dilepaskan dari sosok Sinteyong. Beberapa program sekaligus kebijakan yang selama ini diterapkan Sinteyong. Perlahan namun pasti mulai membuahkan hasilnya. Sebagaimana misalnya kebijakan naturalisasi yang gencar dilakukan timnas Indonesia era Sinteyong tak lain bertujuan untuk melambungkan Garuda. Meskipun kebijakan tersebut sudah dilakukan sejak sedekade lalu, ada perbedaan yang mencolok dibandingkan pada era Sinteyong. Kebijakan naturalisasi saat ini lebih condong ke proyek masa depan sepak bola Indonesia. Tidak hanya itu program naturalisasi juga diarahkan kepada pemain diaspora yang memiliki darah keturunan bukan pemain asing murni. Lambil lanjut pemain naturalisasi yang diincar timnas Indonesia juga memiliki level yang berbeda dibandingkan pemain lokal saat ini. Nama seperti Jordi Amat, Sandy Wells, Ivar Jenner, Shaini Petinama hingga Rafael Struik menjadi contoh dari kebijakan tersebut. Hasil yang dilakukan timnas Indonesia dengan kehadiran beberapa nama pemain naturalisasi tersebut terlihat cukup bagus. Performa timnas Indonesia semakin terangka setelah kombinasi pemain lokal muda berpengalaman keturunan dan naturalisasi menjadi satu. Belum lagi soal kondisi fisik para pemain Garuda yang meningkat karena tempaan keras latihan yang dibuat oleh Sinteyong. Hingga masalah mentalitas yang sudah lama dibangun Sinteyong agar para pemain Garuda tak takut menghadapi siapapun lawannya di atas lapangan. Ya melihat perkembangan timnas Indonesia saat ini layak dinanti sejauh mana Sinteyong bakal membawa Garuda terbang semakin tinggi. Terima kasih telah menonton!